saya akan coba mati cipinya bismillahirrahmanirrahim ini tadi sebenernya waktu pas diangkat ini ya crispy ya karena saya tinggal sholat maghrib terus jadinya karena angin agak sedikit udah lembah angkat-angkat ini udah petis kasih cabai lagi lebih mantap bismillahirrahmanirrahim hmm ades manis halo semuanya assalamualaikum ketemu lagi di channel ku atung atma nah kali ini saya mau berbagi resep yaitu berkedel singkong ya ada pun disini bahan utamanya disini ada singkong yang udah saya parut terus untuk bumbunya disini ada bawang putih, bawang merah, tumbar garam, cabai rawit ini saya pakai banyak karena saya mau yang pedes ya terus disini saya campurin ini ada kelapa parut yang kering 1 butir telur ada irisan daun bawang dan ada bumbu masa untuk kelapa parut dan telur ini opsional ya pun ya gak dikasih ini juga gak apa-apa sekarang saya akan haluskan dulu bumbunya buat yang baru gabung di channel saya jangan lupa like, subscribe dan aktifkan tombol logifikasinya selamat menonton ini bumbunya udah saya haluskan sekarang akan saya masukkan ke dalam singkong parutnya setelah itu kita aduk rata setelah itu sekalian kita masukkan ini kelapa kering kelapa parutnya ini dikasih kelapa parut biar tambah sedap ya rasanya ini tambah mantap kurih sedap telur telurnya saya masukkan sekalian untuk telur kadang dikasih telur kadangnya anis tapi ini masing-masing ya kuih kita aduk lagi sampai tercampur rata bumbunya ya nah ini bumbunya udah tercampur sekarang saya mau kasih sini tekan sedu secukupnya dikira-kira dulu terus daun bawangnya masuk kita aduk-aduk sampai tercampur ini udah tercampur rata kita bisa tes rasa dulu kurang apa wah pedas banget ya saya akan kasih tambah sedikit kurang ambil ini sudah selesai kita nyalakan kompornya kita kasih wacan yang sudah dikasih minyak kalau ingin dicetak boleh dicetakin dulu kalau enggak kalau saya langsung langsung saya masukkan ke wacan siap sekarang sejak kita kurang ini minyaknya sudah panas sekarang kita masukkan adonannya untuk ukurannya selera masing-masing ya kuih kalau ingin gorengannya crispy kering ini agak ditipiskan saja adonan 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 terima kasih 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 ceensual inilah bergedal singkongnya setelah digoreng dan ini piringnya dikasih ayah sia biar minyaknya itu meresap ini bisa dimakan buat jenilan ataupun bisa buat lauk makan dan apabila suka dengan cabai bisa dipakai dengan cabai ataupun dengan saus sambal ya terima kasih sudah menonton video saya jangan lupa like dan subscribe-nya sampai ketemu di video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati